Ya, hampir seluruh dunia kini tengah keranjingan game Pokemon Go. Para pemainnya pun bahkan tidak kenal tempat dan waktu. Namun dibalik penilaian negatif tentang game ini, ternyata ada sisi positifnya. Apa pula yang terjadi jika orang sudah kecanduan bermain game? Berikut ulasan khas reportase Jawa Timur. Waktu sudah jam 2 dini hari, tetapi bagi Zainul, perburuan monster Pokemon belum usai. Tiga kali seminggu, pegawai honorer di Dinas Pendidikan Surabaya ini biasa meluangkan waktunya hingga jelang subuh bermain Pokemon Go. Meski sudah ada larangan dari wali kota, Zainul merasa Pokemon Go tidak mengagukin terjanya. Dari malam gini besok aktivitas tidak terganggu? Insya Allah tidak, karena kita juga kerja, nanti istirahat langsung paginya juga kerja. Besok main lagi? Besok kalau tidak capek ya main lagi. Seluruh dunia saat ini memang tengah demam Pokemon. Seperti di Surabaya, penggemarnya bahkan punya komunitas dan tidak hanya sekedar bermain di taman. Game ini menuntut pemainnya mencari di semua tempat, termasuk di Bandara Juanda pada saat penumpang menunggu jadwal penerbangan. Atau yang mungkin membuat kesal sebagian orang adalah bermain di jalan raya yang ramai seperti ini. Mengganggu pengguna jalan yang lain, tampaknya sudah pasti. Mana ini banyaknya gamer Pokemon di sini, merasa terganggu gak Pak? Lumayan sih, terganggu juga ya sebenarnya. Terganggu kenapa ini? Ya itu, semerawut kan. Semerawut ya jalanannya ya? Macet juga ya? Surabaya kan ada macet, kena game Pokemon ditambah semerawut. Kekhawatiran akhirnya muncul. Siswa dan PNS kecanduan Pokemon, atau bahkan polisi juga dikhawatirkan demikian. Sehingga beberapa polres di Jawa Timur ini justru sibuk merazia HP anggotanya sendiri. Ada game Pokemon, langsung dihapus. Dengan semua dampak negatif itu, akhirnya Pemprov Jawa Timur melarang bermain Pokemon bagi PNS. Ya, imbuannya jelas ya. Ya, tidak hanya imbuan, tapi kita melarang. Melarang. Sekenap pegawai negeri di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, melakukan apa, tindakan iseng, atau main game di tengah-tengah mereka berdugas dan berdugas. Cuma masalahnya bagaimana kalau sudah terlanjur kecanduan? Pakar psikologi mengatakan harus ada perawatan khusus bagi mereka. Kalau tidak, kecanduan game bisa sangat terobsesi dan tidak peduli dengan kehidupan nyata. Ada beberapa orang, Pak, orang sudah ini ya, sudah meninggalkan pekerjaannya gara-gara dia bermain Pokemon Blue. Nah, kayak gitu. Jadi, kayaknya sudah tidak benar tuh. Tetapi, meskipun tidak berhubungan dengan pemainnya, ada juga sisi positif dari game ini. Misalnya, mempupiliarkan lokasi wisata dari satu daerah. Misalnya, katakanlah, kita menaruh Pokemon Legend ya, ada yang namanya Pokemon Legend yang susah ditangkap itu, kita taruh di, misalkan, di titik-titik penting atau landmark lah ya, landmark Indonesia. Misalkan, kayak di Papua, di Raja Ampat, misalkan, atau di Punaken, di Makassar, dan sebagainya itu. Sehingga orang tertarik ke sana. Sampai sekarang, kontroversi game Pokemon Go masih hangat, termasuk kontroversi bahwa game ini digunakan pihak asing untuk mematamatai Indonesia. Tetapi mungkin, seperti halnya kontroversi game lain yang pernah ada, ribut-ribut Pokemon Go ini akan berakhir dengan sendirinya tidak lama setelah orang merasa bosan memainkan game ini. Tim Liputan